Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi dengan saya di channel Sibitex Indonesia. Video kali ini bukan untuk menggurui, hanya untuk mengingatkan saja terkait dengan fitur autobiske pada receiver parabola. Untuk receiver yang mendukung autobiske, prinsip kerjanya ada dua cara. Pertama, dengan mengambil kode biske yang terdapat di sisi server yang terhubung ke receiver tersebut dengan menggunakan jaringan internet. Kedua, dengan mengenerate atau memroot key-nya secara mandiri. Ini hanya bisa dilakukan untuk receiver yang mendukung emulator OSCAM, dan tidak membutuhkan koneksi internet sama sekali. Pada video ini kita akan membandingkan fitur autobiske yang terdapat pada receiver GTmedia V9 Prime dengan HelloBox 6 Combo, masing-masingnya untuk mewakili brand GTmedia dan HelloBox. Perlu diketahui, kedua receiver ini tidak mendukung emulator OSCAM. Baik, percobaan pertama kita mencobakan dengan menggunakan receiver GTmedia V9 Prime dengan terkoneksi ke jaringan internet. Kita akan mencobakannya pada channel berikut ini. Nah, terlihat dengan terhubung ke jaringan internet, kode bis yang dicari dapat ditemukan pada sisi server. Masih pada receiver dan channel yang sama, sekarang kita cobakan dengan tidak terhubung ke jaringan internet. Setelah kita tunggu, channelnya masih tetap gelap. Ini dikarenakan proses untuk mendownload kode bis key pada server tidak dapat dilakukan, dikarenakan tidak adanya koneksi internet. Dan kita juga dapat menyimpulkan, untuk receiver GTmedia V9 Prime ini, tidak bisa untuk mengenerate atau membroot key-nya secara otomatis. Kedua, dengan menggunakan receiver HelloBox 6 Combo pada channel yang sama dengan kondisi yang sama, yaitu terhubung ke jaringan internet. Setelah ditunggu beberapa saat, kode bis key yang dicari dapat ditemukan. Hal ini dikarenakan kode bis key tersebut tersedia di server HelloBox ini, jadi kita tidak perlu untuk menginputkannya secara manual. Masih pada receiver dan channel yang sama, sekarang kita cobakan dengan tidak terhubung ke jaringan internet. Ternyata kode bis key tidak dapat ditemukan. Ini dikarenakan proses untuk mendownload kode bis key pada server tidak dapat dilakukan. Jadi kesimpulannya, untuk fitur autobis pada setiap receiver, yaitu receiver yang tidak mendukung emulator OSCAM, prinsip kerjanya adalah sama saja, di mana receiver tersebut tidak dapat untuk mengenerate atau membroot key-nya secara otomatis. Kode bis key yang didapatkan adalah dari server masing-masing receiver tersebut yang terhubung dengan menggunakan koneksi jaringan internet. Tentu saja setiap receiver memiliki kelebihan dan kekurangan, jadi bijaklah dalam membeli, belilah sesuai dengan budget dan kebutuhan. Baik, semoga saja video ini bermanfaat. Jika suka silakan tekan tombol like, jika tidak silakan berikan komentar yang membangun. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini. Cukup dengan cara subscribe, share ke teman-temannya, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih, sampai ketemu lagi.